Ya, Saudara Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat membuka Lomba Gerak Jalan dalam rangka Peringat Tehud ke-77 TNI, Sabtu 1 Oktober 2022. Selain organisasi perangkat daerah lomba ini juga diikuti para pelajar dan pihak terkait lainnya. Memeriahkan hut ke-77 TNI, Kodim 1206 Putus Hibau mengadakan Lomba Gerak Jalan yang dibuka oleh Wakil Bupati Kapuasulu Wahyudi Hidayat Sabtu 1 Oktober 2022. Dandim 1206 Putus Hibau Let Call In Pantri Sri Widodo menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba ini, baik pelajar, organisasi perangkat daerah, dan berbagai pihak terkait lainnya. Usai Lomba Gerak Jalan selanjutnya hari Minggu 2 Oktober 2022, diadakan lomba baris-berbaris, kemudian upacara hut ke-77 TNI tanggal 5 Oktober dan grass track di Badaw dari 8 hingga 9 Oktober 2022. Dirgahayu TNI ke-77 di tahun 2022 ini, tema yang diambil adalah TNI adalah kita, kita adalah kita semuanya. Jadi tema yang dipakai adalah di tahun inilah TNI adalah kita, TNI lahir dari masyarakat dan tumbuh dan akan berkelanjutan dengan masyarakat pulang. Sementara itu, Wakil Bupetika Puasudu Wahyudi Hidayat mengatakan lomba gerak jalan ini sebagai penemangat untuk berolahraga. TNI atas kegiatan ini sangat luar biasa ini menemangatkan kita kembali untuk berolahraga dan kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Ingat kita adalah Pancasila. Dan juga kepada kepolisian yang ikut mengamalkan juga keamanan ketertifat. Terima kasih juga dari semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Saya apresiasi semua dan yang pasti adalah para peserta ini yang saya apresiasi. Wahyudi Hidayat berharap kegiatan serupa ke depan dapat terus diadakan dan ditingkatkan menjadi lebih besar, baik peserta maupun hadiahnya. Dari Kabupaten Kapuasudu, kontributor YTV, Rofi Andila mewartakan.